Ketemuan bilateral yang kedua adalah dengan Presiden Perancis, Presiden Macron, dan beberapa hal yang dibahas, antara lain komitmen untuk terus meningkatkan kerjasama ketahanan. Kemudian beliau berdua membahas mengenai kerjasama digitalisasi dan juga ekonomi hijau. Dan Presiden Perancis juga memberikan informasi bahwa tahun depan Februari akan ada pertemuan Indo-Pasifik di Perancis dan Perancis ingin mengundang Indonesia. Selain itu Presiden Perancis ingin menggunakan presidensinya di Uni Eropa mulai Januari tahun depan untuk lebih memperkuat hubungan dengan Indonesia, dengan ASEAN, dan akan terus melakukan koordinasi dengan Indonesia dalam kapasitas sebagai ketua G20. Dan Presiden berharap melalui bantuan Perancis maka kita akan dapat mempercepat penyelesaian negosiasi Indonesia EU-JEPA. Sementara pertemuan yang ketiga adalah dengan Presiden Turki, yaitu Presiden Erdogan yang antara lain membahas mengenai persiapan Presiden Turki untuk berkunjung ke Indonesia. Nah beberapa hal yang dibahas untuk persiapan kunjungan, antara lain upaya untuk mempercepat negosiasi Indonesia EU-JEPA dan juga akan direncanakan akan dilon sebuah mekanisme high level dialogue antara Indonesia-Turki. Jadi dari pertemuan itu, para leaders membahas upaya bersama untuk keluar dari krisis, yaitu krisis kesehatan dan juga ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan dalam pernyataannya Bapak Presiden menekankan pentingnya penguatan arsitektur pertahanan global inklusif yang berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Presiden mengusulkan beberapa langkah, antara lain pertama, membuat mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global, yang kedua menyusun protokol kesehatan global untuk aktivitas lintas negara, ketiga mengoptimalkan peran G20 dalam upaya mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan esensial. Selain penguatan ketahanan kesehatan global, Bapak Presiden juga menekankan pentingnya mempercepat pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, lebih inklusif, dan berkelanjir. Terima kasih telah menonton!